Halo Warriors, selamat datang kembali Di podcast Disco Diskusi Psikologi Persembahan KBR Bersama komunitas Into the Light Indonesia Hapus stigma peduli sesama sayangi jiwa Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Baik fisik maupun ya jiwa juga ya Warriors Hari ini ada Mine dan juga Don di studio Dan kayaknya baru-baru ini mendengar ada Salah satu e-commerce yang gak akan gue sebutkan namanya ya Don Baru aja nge-layoff tau-tau ya kan Gue sih habis cek diskonnya sih ko Arisan di website Pernah belanja juga sih gue Pernah gak sih lo khawatir gitu tiba-tiba kena layoff mungkin dari KBR tercinta ini Tersebut merek nih Kak Kan kita dari KBR gimana dong Enggak sih Enggak ya Oh harusnya iya ya disini ya Enggak sih Iya iya dong pernah lah Pernah lah ya Siapa yang gak takut kena tiba-tiba harus di PHK gitu kan Pasti ada rasa takut walaupun misalnya status udah karyawan Betul Apalagi pas ya pandemi yang kemarin banget itu kan semua serba tidak pasti Oh iya Kan lagi pandemi kemarin 2022 ngomongin soal resesi kan Oh betul Temen-temen ada aduh lo gimana ya resesi apa Ya mau gimana Emang lo bisa buat apa gitu Betul Nah kalau kayak gitu lo persiapannya kayak gimana Persiapannya Berdoa dan tawakal Oh baik Ternyata anda sangat religius ya Beda banget nih kalau di luar studio Ya apa ya Harus cari-cari kerjaan Nih biasanya nih kita udah tau nih gelagatnya nih Misalnya kalau ada rencana-rencana mau di PHK nih Biasanya orang pada jutek nih sama kita nih Misalnya gitu ya Atau ada dengar Kantor kan biasa ada desas-desus ya Kabar-kabar burung Rasip-rasip ya Biasanya kalau di LinkedIn udah ada yang ijojo open to work tuh udah Nah Persiapan juga tuh ya Persiap-siapan Tapi kayaknya ntar deh Nunggu THR bisa kali ya gitu Oh iya itu persiapan yang paling strategis dan paling klasik sih Gak-gak Tapi persiapannya pasti ya harus punya plan B gitu kan Betul Harus punya backup-an yang lain Dan se-nggak segampang itu cari kerjaan Oh betul Aku pun merasakannya walaupun aku disini freelance gitu ya Tapi semua hal itu ya Persiapan, plan B, backup itu semua tuh sebenernya ada istilahnya sih Apa tuh? Ini gue semoga bisa sama kayak apa yang dikatakan Mbah Google ya Career Cushioning Oh Keren ya namanya Kirain ada bedak carrier gitu bukan ya Enggak dong Itu bakal meningkatkan probability lo diterima kerja gitu ya Kalau pakai bedak itu Best juga sih endorse ya Tapi itu emang lagi nge-trend si CC ini nih Career Cushioning ini Oke jadi kita harus punya plan B, plan C gitu Nah gue gak tau lebih tepatnya detila tuh apa sih Career Cushioning ini gue kayak agak bule banget gitu jemput ya Tapi let's just kita invite aja Langsung jadi bule Kita langsung invite nih Kak Gita Widya Laksmini Suryatmojo S.P.C.M.A.M.P.C. Psikolog selaku dosen tetap di Prodi Psikologi Fakultas Humaniora dan Bisnis Dan juga Kepala LPMU Universitas Pembangunan Jaya Hai Kak Gita Selamat datang kembali Hai Kak Gita Oke Kak Kita tadi udah sempat ngebahas tentang Career Cushioning Mungkin pertanyaannya buat Kak Gita Pernah takut juga gak sih Kak kena lay off? Enggak ya Jadi semua orang deh sebenernya Iya bener-bener Ini relate ya Semua-semua Tapi sebenernya Kak Apa tuh Career Cushioning itu? Itu kan asal katanya tuh Cushion itu kan bantalan Jadi kalau kita jatuh Kita pakai bantalan Kita gak cedera Gak sakit ya Kak Sakitnya masih Malunya juga Gitu ya Tapi paling gak gak benjut-benjut Gak baret-baret Jadi yang dilakukan oleh orang yang melakukan Career Cushioning itu adalah Dia itu mungkin masih tetap kerja Di organisasi tempat dia kerja sekarang Tapi di sisi lain dia juga nyari-nyari peluang lain Di tempat lain gitu kan Dengan harapan kalau misalnya nih Hubungan profesional ini gak jalan Lalu tiba-tiba ada yang gak diinginkan Misalnya PHK Massa atau resisi tadi kan kita sudah nyebutin ya Dia itu palingnya punya pegangan Jadi kalau kita padankan Jadi Career Cushioning itu padanannya datangnya dari dunia Nah kalau punya alternatif kan kayak punya kadangan ya gitu kan Jadi kita punya pasangan yang kita sekarang bersetia Tapi kita sambil menyajak kita berpesona ke yang lain-lain Kira-kira agak mirip seperti itu Tapi tentu saja hubungan kerja sama hubungan romantis agak beda ya gitu ya Ini adalah pengen tetap punya pilihan di tangan Jadi kalau ada sesuatu yang buruk dia gak hancur-hancuran Jadi dia tetap bisa bertahan Itu kayaknya alasan kenapa HR tempat gue kerja dulu tuh jutek sama gue Karena gue ya selingkuh dari perusahaan dia gitu Kayaknya nyari kerjaan tempat lain gitu Tapi sebenarnya dia memang benar nih Konsepnya kan sedikit dipinjam dari dating Tapi apakah dunia organisasi sama dunia romantis sama persis pegasasi Enggak kan Kan kalau kita ada kontrak kerja Apa pacar kita apa ada kontrak pacaran gitu kan Kalau KPI tidak terpenuhi apa kemudian kita kan Dikasikan penalti kan enggak kan Mestinya kan enggak gitu ya Mestinya enggak gitu ya Menarik kayaknya harus punya Selingkuhan Bukan Bukan dong Ini ngomongin kerjaan dong Tapi Kak Gita kenapa sih kita harus punya bantalan ya Dalam karir gitu loh Soalnya kan namanya kerja itu Seperti tadi ada kondisi eksternal, resesi Ada tren PHK masal Apalagi kalau kita berada di sektor industri yang mirip dengan Yang barusan melakukan PHK masal gitu Jadi kan kita jadi deg-degan kan Jangan-jangan akan merembet gitu kan Namanya apa resesi global Dunia finansial yang kolaps Itu rembet soalnya gitu kan Jadi kita enggak mau kita punya hubungan mesra gitu kan Dengan organisasi Organisasinya yang kolaps Jadi gimana dong gitu kan Jadi kesetiaan kita atau hubungan kita yang romantis dengan organisasi ini Mungkin juga karena organisasinya juga yang amruk gitu kan Kita juga melihat beberapa industri finansial juga ketika resesi ya hancur-hancur aja gitu kan Jadi memang enggak ada yang stabil kan di dunia ini Karena dia cemas sebenarnya untuk menghadapi PHK dimana dia tuh enggak PHK kan dipaksa ya involuntary gitu kan Jadi dia mau-nggah mau dia harus ngerima itu gitu kan Makanya dia punya rencana cadangan Rencana cadangan itulah sebenarnya yang namanya career cushioning gitu Berarti sebenarnya secara naluriah mungkin Atau secara tingkah lakunya dan psikologisnya lah kali ya Itu orang bisa melakukan career cushioning tuh karena ada kecemasan itu nih Kak Gita Apakah ada faktor-faktor lain juga mungkin kayak Enggak tahu ya apa mungkin Kayak bosen Pengen nyari gaji yang lebih tinggi Kalau itu lebih bukan career cushioning tapi ya lebih kayak kita mencari peluang lain Tapi kalau kecemasan itu memang karena cemas gitu kan Cemas karena ketidakpastian Dan lebih karena pressure bukan karena dia misalnya dia kurang cinta lah gitu ya Tapi karena emang dunianya itu dunia industrinya itu gonjang-ganjing Dan susah kan memang ini bisa diprediksi Udah gitu biasanya dunia industri itu HR misalnya orang SDMnya gitu Kalau mau ada apa-apa tentang itu kan dia pasti nggak mau ngomong-ngomong kan Dia pasti mau bisnis ribu bahasa kan Karena kalau nggak udah pada lari sebuah gitu Nah jika situasi kayak gini tuh justru memintakan kecemasan kan Jadi terus gue mesti gimana Ah daripada gue menggantungkan nasib di satu titik yang gue juga susah berpegangnya Maka yaudah kita mulai ngelirik ke tempat lain Ini kayak semacam instink survival manusia sebenarnya ya Berbasisnya memang rasa takut Bukan karena ah gue pengen Gue nggak puas kalau nggak puas itu sebenarnya kita aman Tapi kurang ya gitu kan Ya kalau ini basisnya takut gitu Jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan Maka dia harus punya kecepat Kan tadi kita juga udah sebut sempat di awal Kak Gita juga sudah sempat ngomongin soal isu resesi gitu kan Pasti bakal banyak PHK nih Ini mendorong tren career cushioning ini Gimana para pekerja harus menyikapi hal ini Kak Gita? Sebenarnya bisa dilihat tuh sinyal pasar, tren gitu kan Kalau emang tadi kan bisa dilihat dari pemberitaan ya Soalnya kayak gini nih gitu kan Tapi memang kadang-kadang kita juga kaget ya Ketika ada perusahaan yang kita pikir gede gitu Terus tiba-tiba me-layout cukup banyak Kan kita juga terus jadi hilangan pegangan Nah iya Tidak aman Perusahaan kegiatan aja mungkin ya pelai kantor gue Benar, benar, benar Jadi keren sama sinyal pasar tuh benar bisa kita pakai untuk membaca situasi Tapi memang di sisi lain ya kayaknya emang ya Nggak banyak informasi yang akan keluar pada saat seperti itu biasanya Harus punya orang dalam ya nak ini Pertemanlah dengan para HRD Iya HRD juga kadang nggak tahu Orang dalam yang lebih dalam lagi nih Bertemanlah dengan para tinggi-tinggi itu lah ya Dan akhirnya secara psikologis nih Kak Gita Apa dampak yang mungkin akan timbul nih ketika seseorang melakukan career cushioning ini? Oke, kalau udah tahu nih cemas kan pasti kita berusaha menghilangkan kecemasan kita kan Dan itu meningkatkan hal-hal yang sepertinya membawa rasa aman Ya paling biasanya sih adalah Oke, lihat nih di pasar ceritanya butuh skill apa sih Terus ternyata, oh kayaknya gue ada skill gap yang ini nih Nah skill gap itu buru-buru diisi Betraining, ambil sertifikasi gitu kan Terus kemudian selama di kantor ini Achievement apa yang udah kita punya gitu Lalu langsung di data Semua itu kemudian akhirnya dipakai untuk memahirkan CV Jadi udah lagi tuh Ngupdate-ngupdate di LinkedIn gitu kan Terus kemudian Upskilling lah Jadi skill up gitu loh Dia menaikkan skillnya dia Kemudian mempertahankan jejaring Jadi jejaring yang dulu temen SMA Biasanya nggak pernah muncul, reunian Terus jadi dateng gitu loh Untuk mempertahankan yang kurang Tiba-tiba binjem duit Haduh Kak Gita sih mancing Udah lama nggak ketemu Eh tiba-tiba Tiba-tiba Ya lanjut Kak Gita Tama punya proyek Punya proyek samping ya Punya kerjaan freelancer Misalnya kan nggak Nggak aneh untuk sekarang ya Punya Misalnya punya online shop gitu kan Punya kerjaan Abis pulang kantor Terus ngerjain terjemahan film gitu kan Bisa kan Nah side hustle itu istilahnya sekarang Itu jadi dibanyakin gitu kan Jadi host live streaming Jadi host live jualan Nah kerjaan-kerjaan di luar Kerjaan kantor juga sambil Dia memang pelajari Ada ruangan kerja nggak disini Ada ruangan kerja nggak disitu Jadi perilaku itu perilaku seperti itu Tapi kan Bagi si orang yang melakukan Dia berusaha bertahan Tapi kalau kita lihat dari perusahaan Ah Kayak kita ngeliat pacar kita Kalau pacar kita Liatin cewek-cewek lain Kita langsung deg-deg-deg-degan Itu yang dialami juga oleh CHR SDM Ngeliatin pegawainya Kok bukan dia kerja Yang fokus kekerjaan Malah Ngeliat sampingan Mulain gitu Jadi Ini masalah persepsi juga sih Untuk melihat Ini tuh positif Ponegatif gitu kan Sebenarnya Sama kaya hubungan romantis Bagi orang yang Mungkin Ah gue kan perlu melihat Sanak lo disini Soalnya pacar lo nggak bisa diandelin Tapi si pacarnya merasa Kok lo gitu sih kok Kenapa lo ngerti sama gue Akhirnya masalah persepsi juga kan Paham-paham Tapi berarti Dampak positif ataupun negatif Itu jadi berdasarkan persepsi gitu ya Benar Kalau kita bahas di awal tadi kan Ini bantalan Berarti ya kita pengennya Sebagai orang yang melakukan Kita mendapatkan dampak yang positif ya Dari menyediakan bantalan-bantalan ini gitu Oke Sambil mungkin tadi kita coba lihat ya Trend di Indonesia saat ini Seperti apa sih industrinya Kita bakal lanjut ngobrol lagi sama Kak Gita setelah yang satu ini Disko Diskusi Psikologi Oke Google Cariin apa yang lagi trending sekarang dong Yang lagi viral Yang lagi hits Aduh kamu ini tahunya cuma nyur doang Lah dia nolak Aku bilangin siri nih Ya sudah-sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka KBR prime titik ide Lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih Keren banget ya Setiap hari lagi Betul Dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di KBR prime titik ide Atau di aplikasi podcast lainnya Makasih ya mbah Google Hey kamu ini Saya masih gadis Kenapa dipanggil mbah KBR prime Podcast for curious mind Disko Diskusi Psikologi We're back Kita lanjutin lagi nih Ngobrolin seputar A career cushioning Atau bantalan karir Kita sepakatnya ngomongin bantalan karir Iya deh Takutnya Takut salah lidahnya Tapi kita ada Kak Gita lagi disini Kita lanjutkan Ngobrolin soal si bantalan karir Nah sebenernya Sah gak sih Kak Gita Kita ya Sebagai pekerja ini Melakukan bantalan karir Sah-sah aja Atau Ya itu tadi Balik lagi kok Ke soal hubungan Antara kita sama Company gitu kan Berarti lu gak loyal Gak setia gitu loh Gimana tuh Sah apa enggak Itu kan tergantung Dari siapa yang lihat ya Kedua Ketika kita Ngeliat nih perilaku Yang muncul tuh apa sih Dia Memang identifikasi Skill gap Terus Misi skill gap itu Dengan meningkatkan kapasitas Salah gak? Ya enggak dong Orang dia Pas di building kan Ini ya Memperkuat networking Salah gak? Ya enggak juga Karena Networking yang kuat Dari pegawai Bisa dipakai juga Sama organisasi kok Ya kan Dia Ngerapiin CV gitu kan Terus kalau CV itu Dilihat sama orang lain Organisasi juga terangkat Wah Ternyata pegawai gue tuh Ini ya Terus menerus Jadi di sisi lain Sah apa enggak Pertanyaan gini Emangnya Itu salah Nah itu dia juga Itu salah gak? Ini macam Pertanyaan menarik Nanti dikaitin sama profesionalisme Sebenarnya sih Ini salah apa enggak Atau profesional apa enggak Tapi kalau dilihat tadi Kalau pegawainya gak ngapa-ngapain Diam aja gak Gak mengenai Skill gap Gak ngupgrade Udah pasti organisasi rugi kan Iya enggak? Iya kan? Berarti perilaku menuju ke sana Itu gak salah Yang mesti dipagerin Itu jangan bener-bener Dia akhirnya Cabut Ya kan? Jadi hubungan ini Yang mesti kita maintain kan Jangan sampai kemudian Ah udah deh itu Bye gitu kan Jangan sampai dia bye Tapi kalau Seseorang itu tetap Ngeupgrade Ngerapin CV Lingkatin network Bagian itu kan Baik bagi-bagi Si organisasi Makanya memang jadi Susah untuk Misalnya Secara hitam putih Ngomong Ini profesional apa enggak? Nah itu kan juga pertanyaan nih Profesional apa enggak? Profesional Profesi itu kan Kayak misalnya Tiap pekerjaan tuh punya Kode etik profesinya Wartawan punya Kode etik profesinya Gitu kan Yang Ada panger apinya kan Panger apinya Profesionalisme Itu tuh apa sih Misalnya kalau Wartawan tuh Enggak terima suap Sejauh dia tidak melanggar Itu sebu kan Berarti kita tetap bisa bilang Bahwa dia profesional Sekalipun dia Melakukan tadi kan Touch up CV Dan segala macam Nah itu jadi Sebetulnya Kuncinya adalah ini Kalau orang punya intensi Untuk cabut Itu namanya Turnover intention Turnover intention itu Belum tentu jadi turnover loh Gitu Karena kita kayaknya punya deh Temen di kantor Yang bolak-bolak ngomong Pokoknya gue mau resign Ada Pokoknya gue mau resign Sayang Tapi gak resign Resign Tapi gak resign Ada kan Malah kita punya temen yang Diam-diam aja Diam-diam aja Tetap resign Ada Ada juga Jadi bahkan Kayak misalnya Kita mengukur gitu Kayak secara psikologi Kita bikin questionnya Siapa yang punya Trover intention tinggi Belum tentu orang itu resign beneran Karena intensi doang Pengen Tapi memang Kalau pengen Artinya kan hati Udah mendoa gitu kan Kepengennya kan Jangan ada keinginan lah ya Gitu Tapi di sisi lain Namanya Tadi karakter tadi kan Ada orang yang Pengen-pengen Pengen-pengen Ada orang yang Gak pernah ngomong Tahu bener-bener Cabut Jadi sebenarnya Emang agak susah Untuk bilang ini sah Ini profesional Itu susah gitu kan Tapi memang Ini masalah persepsi Oke Ini masalah persepsi Berarti ya Oke Kak Gita Tapi kalau dilihat Dari Teddy Kacamata Ini kan kita bisa Upskilling Diri sendiri Upgrade diri Upgrade CV Sebenarnya itu malah Jadi menarik ya Dan aku malah Jadi kepikiran Sebuah Skenario Dimana kalau gitu Sah gak sih Kalau misalnya Ada seseorang Yang justru Tidak mempersiapkan Bantalan karir Justru orangnya Gak gitu Yaudah resign Saya aja Gak tau Dibis itu ngapain Jadi aku Malah Sebelum Kita diskusi Ini nyari nih Beberapa Media masa Yang ngebahas soal ini Salah satu pemberitaan Di Financial Times Ada tuh Artikel Malah dia gini Why manager Should encourage Discutioning Jadi mestinya itu Di encourage Karena Kayak istilah gini Kalau dia Si pegawai itu Diam-diam doang Nunggu Tunggu Nunggu orderan Perusahaan juga Gak maju Tapi ketika dia Sadar bahwa Dia harus upgrade Itu adalah Pegawai yang baik Sekarang pertanyaannya adalah Bagaimana kita mempertahankan Relasi Mestra ini Supaya dia Bener-bener Nge-upgrade si iya Tapi gak pindah Ke lain hati Itu Tekniknya di situ Mendingan mana Munya pegawai yang sama Sekali Gak peduli ke recursion Pokoknya aku loyal disini Tapi gak ngapa-ngapain Sepanjang hari Stilnya situs gitu aja Orang lain udah Mana kemana Terus Jadi sebenarnya Malah memang menarik Ada pandangan Mestinya ini di encourage Ada satu Wawancara Di media Bahwa Justru ketika Si company Misalnya Terus Dia bilang bahwa Ini karena kondisi Kita lagi resesi Terus Pencapaian kita Di kuartal segini Gak terlalu bagus Maka emang Kayaknya kita tuh Akan menghadapi Kita mesti Cuaca buruk lah Nah kayak gitu Justru katanya sih Meningkatkan trust Karyawan gitu Pada Pimpinan tertingginya Jadi Memang Susah-susah Gampang Untuk Menentukan tuh Iya apa enggak Tapi anjalah Apakah seseorang Gak boleh melakukan Tula dia kan Punya masa depannya ya Dia tetap harus Melindungi Periuknasinya Harus tuh Payet cicilan Gitu ya Kak Gita ya Bener Siapa ya Payet cicilan Bossnya Orang SDMnya Tapi tadi Kak Gita sempat Menyinggung juga Ya Kalau lu loyal Tapi enggak kemana-mana Sekilu segitu-segitu aja Juga enggak benar Gitu kan Tapi Gimana nih Kalau misalnya Kita sudah loyal Sama perusahaan Gitu kan Dan kita juga Tetap nambah skill Atau kita upgrade skill Bisa timbul Pergolakan batin Enggak sih Kak Gita Misalnya gitu Pergolakan batin Pasti Karena gini kan Istilahnya gini Bukan pergolakan batin Karena dia istilah Salah kan Tapi dia menimbang Resiko kan Sebenarnya kan Kalau burung Yang ditangani Lepas Apakah dia akan Mendapatkan sesuatu Yang pasti Lebih baik gitu kan Kita kan udah cukup Besar ya Untuk tahu gitu ya Bahwa kadang-kadang Itu apa yang ditampilkan Di sana gitu Seolah-olah tuh Menggiurkan Tapi begitu dirasain Bener belum tentu juga Rumput tetangga Selalu lebih hijau Kak Gita Bener 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 Jadi Pergolakan batin Itu kesitu Lebih ke Cost and benefit Calculation Yang ketimbang Kayak Kau merasa bersalah Atau secara moral Keliru gitu Karena sebetulnya Kita bertahan Itu kan Gak bisa disalahkan Secara moral juga Sebenarnya Makanya kata-katanya Sebenarnya loyal Itu kan Kata-kata Istilahnya Kata-kata Tadi persepsi Gitu kan Loyal adalah Kita yang ditinggal Merasa Udah gak loyal Tapi orang yang penggim Maksudnya merasa Lah ini kan Siapa yang masih banyak Cencilan gue Gitu kan Ya gitu kan Akhirnya kan Sebenarnya Apa sih yang membuat Orang cabut Itu kan Sebenarnya pertanyaan Jadi kesitu kan Kalau perusahaan itu Bisa meminimalkan Semua faktor yang membuat Orang cabut Maka Upgrade skill Ngepolis Itu jadi sesuatu yang baik Yang penting Dia masih meminimalkan Faktor-faktor ini Apa sih yang bikin orang cabut Gak puas harga kerjaan Pada gajinya gak puas Yang sebelah Menawarin gajinya bagus Beban kerja Mungkin ya gajinya sama Tapi di sana Beban kerja lebih enteng Kondisi fisik Wah di sana Emang lebih Enak Ini nya kantornya Lebih deket dari rumah Kalau di sini Banyak banget Di sini gak ada promosi Di sana ada promosi Tapi di sini lain Promosi juga Ya mengiurkan Tapi kan beban kerja Juga nambah Kalau dipromosikan Nanti Tratnya gimana Di sana dapet Asuransi Kalau di sini Cuma BPJS doang Di sini Ada pelatihan Tapi pelatihan Tentang-tentang doang Di sana Oke semuanya enak Tapi gak bisa Ngambil keputusan Karena semua itu Benar-benar didiktir Ya dari alas Pokoknya kita udah kayak Budak-budak korporasi Gitu kan Nah kayak gitu-gitu kan Banyak banget ya Kompleks banget Jadi gak mudah Memang Untuk menilai Istilahnya Kenapa seorang cabut Dari satu organisasi Dan lagi-lagi Terkaitnya Itu gak mudah juga Untuk menilai orang Melakukan kerja Itu salah apa enggak Profesional apa enggak Karena itu tadi Sangat tergantung Dari keadaan Mata orang Tapi Perilakunya Benerannya apa sih Perilaku benerannya apa sih Nge-upgrade TV Salah gak? Ya gak salah TV-nya sendiri Iya betul Link in ditambah Di rapi-rapi Ini gak salah Orang link in dia sendiri Gitu kan Nah dia nambah pelatihan Dan sini Ya gak salah Mendingan dia gak upgrade Tinggal Si organisasi Dengan si orang ini Salah kayak hubungan romantis Sama-sama Menemukan kecocokan Dan saling berkomitmen Sama-sama bersetia Kan Gini-gini Buka link in Di laptop kantor Mengapain lu Buka link in? Ya Kurang Kurang Kak Gita Oke Kak Gita Dalam situasi Dimana kita gak punya Keleluasaan ya Untuk memilih Mau loncat Ke perusahaan yang ini Mau pindah Karena tadi Gajinya lebih tinggi Karena kita Balik lagi Ke konteks Isu PHK Atau even resesi Gitu ya Keputusannya mungkin Gak di kita Gitu Jadi Kira-kira Apakah ada pilihan lain nih Selain Ya Career cushioning Atau mempersiapkan Bantalan karir Yang bisa tetap membantu Menghadapi Orang-orang yang cemas Tentunya Akibat Isu resesi Dan PHK Masal ini Ya Memang Mau gak mau Kita tetap Ngikutin Apa ya Tetap mengupgrade Terus kita mesti punya Pola pikir bahwa Seseorang tuh Tetap bertumbuh Bisa aja Seseorang Masa satu industri Kemudian Dia sekolahnya Atau kuliahnya dulu X, Y, Z Tapi kemudian Dunia itu bergerak ke arah Misalnya yang dia gak Sama-sama Data visualization Data science Misalnya Itu kan Bidang-bidang baru Mau gak dia Ngupgrade ke sana Kalau gak Daya beli pasar Itu gede Nah Kemudian Cara mengatasi Kecemasan Itu ke sana Secara rasional Sebuah kecemasannya Itu dihadapi Dengan cara Oke Kecemasannya apa sih Gak laku Oke Gak laku di pasaran Ya berarti harus Ngupgrade dengan Skill yang lagi Laris gitu Lagi dibutuhkan Jadi mau investkan Diri sendiri Untuk bisa Mengupgrade Diri sendiri Terus menerus Terus kemudian Itu memang harus Itu secara ini ya Secara teknisnya ya Tapi secara psikologisnya juga Menghargai diri sendiri itu jadi penting Kita tuh udah Apa sih di kantor ini Terus kita udah punya prestasi apa sih Orang lain Lihat kita gimana sih Selama ini kita terlibat Ke kantor kita gimana Terus KPI kita selama ini oke Apa enggak Nah Kalau dengan menimbang itu semua Mestinya sih Kecemasannya jadi turun Kalau kecemasan tuh Banyak irasionalnya kan Tapi kalau kemudian hal-hal irasional itu kemudian dihilangin Maka kita sebenarnya Yang tersisa apa Oh berarti gue mesti itu Ngupgrade terus ya Bagus dong gitu Kalau ngupgrade terus Jadi Ngupgradenya itu tetap dikelihara Punya pikiran untuk Terus bertumbuh itu tetap dikelihara Tapi motivasinya bukan kecemasan Tapi keinginan untuk terus bertumbuh Terus Berkembang Terus relevan Dengan kebutuhan dunia ini Itu yang kita bisa lakukan Karena juga melihat Fenomena ganti pekerjaan itu juga dengan lebih mungkin Dengan lebih wajar gitu ya Karena sebenarnya Kalau usia 18-24 di Indonesia itu Umumnya pekerjaan itu ganti pekerjaan 5 kalian gitu Jadi Emang sebenarnya kira-kira di situ gitu kan Kemudian Orang ganti kerja itu Pasti ada kaitan sama usia Semakin kita udah tua Punya anak Ngurus orang tua yang juga udah mulai sakit-sakitan Kita kemungkinan Berjudi dengan resiko juga suatu kecil gitu kan Itu juga Masa kerja Kalau kita udah enak di sini gitu Terus ngebayangkan Aduh kalau kita pindah Kita jadi kroco lagi Dibully lagi Mata Oh udah Mendingan gue di sini aja deh Harus kemarin lagi Aduh Capek Harus paris-paris lagi tuh sama orang Capek Udah lah Udah di sini aja Jadi Macem-macem Ketika Hal-hal itu kemudian Dipelihara oleh perusahaan Disini tempatnya nyaman loh Disini tuh Kita udah saling pengenal Gitu-gitu Itu akan membuat orang bertahan Secara Statistik tuh Kalau dilihat diri Statistik global gitu Orang bertahan di organisasi Ya Empat tahunan Lima tahunan gitu Ada sih ya Kemudian makin Semakin tua usia gitu Ya dia akan semakin panjang Masa dia Bergabung di satu organisasi gitu Itu naluri ya Aku suka sih Bahasa investasi diri gitu Investasi diri ya Kalau gue lebih suka beradaptasi sih Oh itu juga Ya itu juga Adaptasi Sama Kak Gita juga bilang Ya lu beradaptasi aja Apa yang lagi diperlukan sekarang Ya lu beradaptasi Situ gitu lah Kita habis ini belajar apa nih Upgrade LinkedIn Iya lah Karena kan LinkedIn juga udah banyak tuh Yang kayak Ambil tes skill ini Untuk menunjukkan Bagusnya gimana Gitu ya Tapi ya Seru banget ya Obrolan gitu kali ini Dan terima kasih buat Kak Gita Yang sudah bersedia Untuk sharing pengetahuannya Tentang career cushioning Di episode kali ini Episode kali ini Hasil kerjasama Dengan Universitas Pembangunan Jaya Terima kasih juga Buat Warriors Yang sudah mau mendownload Dan mendengarkan podcast ini Dengan mendengarkan podcast ini Semoga ya Kita bisa membantu Menghapus stigma di masyarakat Lebih peduli terhadap orang-orang Di lingkungan sekitar Dan tentunya Jangan lupa untuk Menjaga Dan menyayangi jiwa sendiri Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya Dengarkan di kbrprime.id Dan di aplikasi Mendengarkan podcast lainnya Gue Don Gue Mine Pamit undur diri Bye-bye Bye Disco Diskusi Psikologi